Ya, itu biarinya aja lebih luar lembaga survei yang ngomong tentang siapa yang lebih kuat atau tidak. Tapi memang di permukaan ya ada nama-nama seperti Anda sebutkan itu. Tapi setiap saat bisa berubah. Dan saya kira saya dan saya ingin sama dengan PDP, dengan PDP, dengan PDP sama. Bahwa Ormasi akan terbentuk setelah Ibu Megha memutuskan siapa pasangan calonnya bukan oleh PDP. Dan saya kira itu tetap butuh formasi itu akan terbentuk di situ. Dan saya kira akan jadi satu kekuatan menentukan karena PDP sudah dua kali 12 ratus ini menangkan calonnya. Dan apa namanya, mudah-mudahan garis yang selama ini ada koalisi antara nasionalis Islam itu akan tetap ada kuat selama ini. Jadi pertimbangan juga bagi PDP dalam membangun koalisi yang akan tetap. Cuman ya kalau PDP-nya kan kita lihat dua kali PDP dulu, dengan Pak Asimut tadi, dengan Pak Kayi Ma'arun. Karena ini memang orang berada di luar partai. Tapi bisa saja PDP misalnya merekrut pasangan calon presiden dari partai, partai Islam itu ada. Dan itu terbuka bagi panggilan yang ada dari partai Islam. Prof, dari P3 sampai P3 ini disini sedangkan mendukung kalau semua partai politik itu menunggu keputusan PDP yang digunai dan terpaksa PBB berarti. Dan kemarin Pak Jarod tuh sempat menginginkan bahwa ada kemungkinan itu PDP akan berkoalisi lagi menjadi kerjasama lagi dengan PDP ini bagaimana? Oh ya, itu selantiasa terbuka. Komunikasi kita dengan PDP itu sangat baik. Jadi sekian nanti selalu rutin bertemu dengan Pak Asimut dan saya sisekali juga apa namanya terakhir kira-kira sebulan yang lalu bertemu di negawasi wapun-wapun sebentar. Dan memang sedang direncanakan ada pertemuan yang agak khusus dengan PAO yang membahas masalah-masalah kata penegaraan dan kebangsaan. Nah, saya kira bisa terbuka sejauh berbicara dengan semua partai. Dan kami karena menyadari posisi PBB sekarang ini maka kami tidak ragu-ragu tidak segan-segan ke data kepada DPP. Dan tentu akan menjumpai DPP, paket-paket, mudah-mudahan ya dan alhamdulillah. Terima kasih.